Sekarang saya mau tanya nih semua Yang berjuang di abad 20 Itu Nabi Yang Mulia Muhammad Apa Insinyur Soekarno Untuk kemerdekaan Saya mau hinta jawaban Silahkan siapa yang mau menjawab berdiri Jawab pertanyaan ibu ini Di abad 20 Yang berjuang untuk kemerdekaan Itu Nabi Yang Mulia Muhammad Atau Insinyur Soekarno Tolong jawab silahkan Anak-anak muda Saya mau tahu jawabannya Ayo jawab Tidak ada yang berani Saya mau yang laki-laki Kan soalnya di kalis Sebanyaknya laki-laki ya Coba Kamu berdiri Namanya siapa dari mana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Muhammad Hakim Maulana Mahasiswa dari UIN Syarif Fidawitullah Jakarta Memang benar Pada saat abad awal ke-20 Itu yang berjuang adalah Soekarno Hatta Singur Soekarno Oke stop Hanya itu yang ibumu tanya Terima kasih Coba siapa lagi yang mau jawab Ini anak-anak muda Ini coba kamu berdiri Ini adik dari Irian ya Dari Papua Dari Irian Ya Ya coba berdiri Tolong jawab Pertanyaan Ibu Di awal abad 20 Ibu ulang lagi Siapa yang berjuang Untuk kemerdekaan Apakah Nabi yang mulia Muhammad Atau Insinyur Soekarno Baik Terima kasih Atas Kesempatan Dan Para Beserta Yang handiri Kalau Menurut saya Pak Soarto Sekian Merdeka Sekian Terima kasih Nah jadi Begini Saudara-saudara Memangnya kita Gak boleh Menghargai Menghormati Orang-orang Mulia Di awal-awal Pokoknya Di abad modern lah Apakah Hanya selalu Yang menjadi Suri Toladan Hanya Nabi-Nabi Ya oke Nabi-Nabi Tapi Perjalanan Sejarah Yang makin Ada Ada revolusi Industri Apa kita Gak boleh Menghargai Seperti Thomas Jefferson Gak boleh Menghargai Seperti Thomas Alva Edison Orang-orang Mulia Untuk Kesejahteraan Manusia Saya kira Itu suatu Pemikiran Yang Gak benar Kalau gak boleh Menghargai Atau Menghormati Mereka Mereka Yang berbudi Mulia Betul Betul Sekian Terima kasih Karena waktunya Sudah Terima kasih Sudah Sekian Merdeka 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 Terima kasih.